Hai co-friends, disini kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variable berikut dengan cara mencari persamaan yang ekvivalen. Dengan cara mencari persamaan yang ekvivalen adalah dengan cara menambah atau mengurangi bilangan yang sama dalam kedua ruas berikut atau kita kalikan dan kita bagikan kedua ruas dengan yang sama. Maka yang pertama yang kita lakukan pertama kita jabarkan terlebih dahulu, maka kita akan dapatkan 10t plus 30 sama dengan 8t dikurang dengan 1. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita kurangkan dengan 30. Maka 10t ditambah 30 kurang 30 akan sama dengan 8t min 1 dikurang 30. 10t akan sama dengan 8t min 31. Selanjutnya kita kurangkan dengan 8t. Maka 10t dikurang dengan 8t sama dengan 8t min 31 kurang 8t. Kita akan dapatkan 2t sama dengan min 31. Untuk mendapatkan nilai t, maka kita bagikan dengan 2. Maka 2t dibagi 2, min 31 dibagi 2. Kita akan dapatkan t sama dengan min dibagi plus adalah min. Sehingga kita dapatkan min dari 15, 1 per 2. Ini adalah hasil dari t. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.